Twitter apa lagi? Twitter sekarang udah politik, ajangak, politik, ajangak, udah gak asip lagi. Nih dulu nih, ini posong kepingguan nih. Nih sekarang udah. Jangan tak banjir. Benong omannya. Wah ini, ini ada cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan ke sana yang dia cintai. Cintai Allah. Itu ada bapak, ngenak, ngenak sih. Cobaan. Sekarang gue ketemu jawabannya. Makanya C, Islam. Karena di Indonesia ini ada satu hal yang tidak bisa di kalahkan dengan bakat cusat apapun. Mayoritas. Mayoritas. Bagaimana hukum para pelaku stand-up komedi? Tentu saja, saya sudah bilang, merekayasa cerita masuk dalam dosa. Untuk apa? Teman-teman yang masuk di sini untuk apa buat acara ini? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kira-kira? Menghibur orang hanya sebatas itu? Hiburan orang mumin yang sebenarnya adalah ilmu. Sarapan makanan kita adalah ilmu. Memang ilmu semuanya, ilmu. Tidak ada waktu. Bagi orang beriman tidak ada waktu untuk terbahak-bahak sana sini berita yang kosong. Betul memang bisa dikemas, tapi tidak boleh. Alhamdulillah tidak boleh mencerita cerita palsu ini tidak boleh. Sampai tadi Nabi mengatakan bahasa kiasan saja tidak boleh. Tidak boleh. Kalau mau cerita sesuatu yang benar, dan memang itu lucu karena kejadiannya benar, anaknya misalnya melakukan satu kegeratan, dan memang lucu diceritain. Ada temannya memang betul-betul mungkin kepleset jatuh, kemudian lucu kelihatan lalu diceritain. Sesuatu benar tidak ada masalah. Tapi kalau engkau tidak boleh.